bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gue Hidayat Nur dan kali ini gue mau misu-misu gubanko laris, manis, praktis mau marah-marah jadi ceritanya beberapa hari yang lalu tepatnya 2 hari yang lalu komputer pc gue kena ransomware ransomware-nya tuh .kolz nah terus biar liat nih jadi ransomware tuh banyak macemnya tapi ada 2 kategori nih jadi ada yang nge-ncriptnya tuh cara deskriptnya tuh cara ngebuka file-nya tuh bisa online bisa offline jadi kayak namanya orang-orang bilang tuh offline key sama online key nah kalau yang offline key masih ada caranya tuh untuk ngebuka file-file lo yang di-encrypt yang di-lock tapi kalau udah online key udah wassalam gitu nah bahayanya apaan sih si ransomware ini nah ransomware ini sebenernya tuh seru jenis kayak phishing bukan kayak hacking ya jadi dia nge-masukin virus ke komputer lo terus semua data-data lo di semua harddisk lo itu di-lock sama dia di-kunci bener-bener di-encrypt file-nya gak hilang ada tapi ekstensinya misalnya tadinya .jpg misalnya .jpg .langsung lagi ada kolz-nya nah itu tuh ntar contohnya gue kasih tau deh kayak gini nah terus apa namanya masalahnya gimana bang masalahnya adalah file-file sama sekali gak bisa dibuka apapun ekstensinya semua .mp4 .jpg .psd .ai . semuanya deh bener-bener semuanya literally semuanya gak ada yang tersisa satupun terus masih bisa gak buka windows masih bisa tapi buka aplikasi yang kita udah install tuh banyak yang gak bisa gitu terus apa gak bisa pake anti-malware atau anti-antivirus gitu gak bisa jawabannya terus ya tadi gue bilang akan ada dua ya tipenya ya ada yang online-key ada yang offline-key kebetulan rezekinya adalah gue dapet yang online-key dimana file gue tuh udah bener-bener amsyong aja udah udah gak bisa dibuka sama sekali jadi foto-foto kenangan gue sama anak-anak gue maksudnya gue kan punya foto-foto atau anak-anak gue masih kecil gitu ya terus foto-foto nikahan gue itu semuanya udah lock aja udah udah ilang aja jadi kebetulan gue gak pernah nge-backup itu di harddisk lain karena ya sejauh ini foto-foto atau apa yang namanya ya file-file yang kayak gitu tuh emang gue satar oleh satu harddisk dan itu gak gue otak-atik sih tapi adanya di komputer salahnya itu gue gak pernah ngelepas nah terus apa yang udah gue lakuin gue udah lakuin banyak hal pertama dari mulai telepon temen-temen gue yang bisa berhubungan dengan encrypted ada temen gue yang emang kuliahnya jurusan enkripsi gitu dia nge-encrypsi data dan dia bilang lu udah gak bisa selamatin tuh file-file lu terus gue tanya temen gue eh adik kelas gue yang emang dia gue bisa bilang dia ahli di bidang di bidang TIK ya komputer dia suka nge-hacking juga dan dia juga bilang sama gue bahwa di deep web juga itu gak ada yang ngasih key-nya jadi palingan ada jasanya jasa bayar jasa untuk ngebukain apa namanya ya file-file gue itu dan bayarannya mahal juga nah terus eh gue nanya ke adik gue yang anak IT juga gue nanya ke temen-temen pokoknya semua yang berhubungan dengan komputer semua gue tanya temen-temen gue dan gue browsing juga dari mulai situs dalam negeri sampai situs luar negeri semuanya bilang di forum-forum itu adalah kalau misalnya udah dapet ransomware yang berbasis online key itu udah gak bisa diselamatin sih susah jalan atu-atunya adalah lu menghubungin orang yang bikin virus itu terus minta key-nya dan bayar aja sesuai yang dia minta nah brengseknya adalah ketika dia masukin si ransomware ke komputer lu cari lu cek deh misalnya lu kena nih ya lu cek di file C lu file C lu apa namanya di directory C lu ada namanya kalau gak salah folder system dot id kalau gak salah eh system id apa ya namanya terus itu lu buka nanti disitu ada apa namanya sebentuk notepad gitu notepadnya itu isinya kayak key gitu kayak angka kayak angka-angka urutan angka gitu nah itu digunain untuk lu bayar tebusan nanti disitu ada bacaannya kalau lu misalnya lu pengen dibukain nanti gua bukain ini contohnya nih ntar gua kasih deh nah kalau lu mau dibukain lu harus bayar sekitar berapa dolar gitu dan yang gua baca-baca dolarnya tuh pake dolar bitcoin gitu bayarnya pake bitcoin dan itu gede banget men yang punya gua kalau gak salah 980 dolar biayanya untuk ngebukain dan gua kayak aduh gitu kan udah lah pokoknya gitulah nah temen-temen kalau ada yang ngalamin itu semua kalau ada yang ngalamin sama kayak gua kena ransomware apapun jenisnya yang jelas jenisnya ini yang online ya kan ada yang .kolz ada yang .nup ada yang .apalah banyak banget pertama pasrah aja yang kedua sebenernya masih ada yang bisa diselamatin pake satu aplikasi namanya potorek yaitu eh yang pertama lu lakuin dulu adalah lu download namanya gridin nanti gua kasih tau disini aplikasinya ada gridin namanya gridin itu ngapus malwarenya dulu ketika udah dihapus malwarenya lu bisa pake potorek namanya potorek lu bisa ngangkat beberapa file minimal beberapa file lah yang berekstensi mp4 mov jpeg psd kalau gak salah itu bisa keangkat jadi potorek ini bisa lumayan berguna sedikit lah gak semuanya bisa diangkat tapi beberapa bisa ditolong dengan itu gue udah cobain soalnya terus si gridin ini juga bisa ngapus malware yang berbau berbau ransomware tapi gak bisa ngebalikin file yang udah di lock tapi si virusnya ditendang dibuang sama dia bener-bener di delete nah kalau temen-temen misalnya udah keburu kena nih virusnya nih langsung buru-buru matiin koneksi internet cabut ke kabelnya atau gak langsung putus koneksi internetnya dulu terus cari pinjem komputer temen dulu buat download aplikasi gridin sama potoreknya ya download itu dulu terus masukin ke plastik yang gak ada isinya juga please yang gak ada isinya terus masukin ke komputer scan nah udah delete ya tuh si virus tuh karena gridin ini bisa lo install saat virus itu ada nah kalau aplikasi yang lain lo gak bisa install apa-apa gitu antivirus gak bisa di install saat ada virus itu di komputer lo jadi itu sih pengalaman gue terkait ransomware ini ransomware tuh semoga kelak menjadi rejeki gue di akhirat lah nih gue di zolimin kayak gini ya pokoknya sejauh ini yang gue lakuin itu ya jadi gue ilangin dulu eh gue matiin dulu koneksi internet gue ilangin itu virusnya pake gridin terus gue angkat beberapa file yang bisa gue angkat pake potorek gitu aja udah ya terus abis itu yang file-file yang udah ke kunci gak gue delete tapi gue simpen di satu harddisk yang gue baca-baca juga mungkin kelak di tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya tuh udah ada yang nemuin kuncinya jadi jadi sebenernya ransomware tuh bisa ditemuin kuncinya tapi lama gitu ketika ada orang yang udah berhasil nemuin jadi jangan di delete dulu filenya disimpan aja dulu siapa tau entah berapa bulan kemudian atau berapa ya tahun depan atau kapan bisa ada yang nemuin ya lo buka kuncinya gitu jadi di save dulu di backup aja kalo gue sih gitu ya karena saran di forum juga kayak gitu karena yang udah-udah ransomware yang udah bisa dibuka pake aplikasi namanya stop deja vu itu juga hasil dari temuan-temuan orang-orang yang udah bikin antivirus malwarenya gitu si ransomware udah pernah dibikin antivirus dan dibikin satu aplikasi itu jadi kayak lo masukin vaksin gitu lah ke aplikasi itu baru lo bisa buka si file-file yang udah diencrypt nah sekarang vaksin untuk kolz dan yang baru ini belum ada makanya gue nungguin dulu sampai ada nanti gue encrypt lagi kayak gitu sekarang sih file-nya gue backup dulu jadi abis gue bersihin ke komputer gue angkat beberapa file yang udah bisa gue angkat dan gue backup file-file-nya dulu gue taruh di satu harddisk yang emang bisa ngamanin buat nanti nantilah gitu terus sekarang ya gue install windows lagi gue install windows lagi gue bekerja seperti biasa gue install antivirus dan anti malwarenya dan gue berharap tidak terkena ransomware lagi gitu temen-temen ya hati-hati oh iya ada yang selamat ternyata pas gue cek-cek tadi itu ya yang selamat itu adalah file-file yang ada di folder folder-folder jadi misalnya gue bikin folder foto nih foto 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 kenangan foto kenangan 2017 nah itu yang foldernya berlapis-lapis itu masih aman tuh alhamdulillah tapi mungkin karena pas keburu ada virus mau mati tuh gue langsung buru-buru matiin koneksi tuh jadi dia gak sempet untuk nyuntikin virusnya ke folder gue itu karena ada juga folder-folder yang berlapis-lapis tapi tetep kena ada ada juga software-software gue tuh software-software asli gue tuh juga kena itu udah udah gak bisa itu yaudahlah intinya temen-temen hati-hati ya karena kejahatan di dunia cyber tuh bener-bener parah banget segitu dulu dan kalo misalnya emang ada temen-temen yang udah nemuin atau tau caranya gitu ya walaupun gue udah lumayan pasrah dengan virus ransomware ini tolong komen-komen dong di bawah nih atau hubungin gue di DM gue di atau kalau emang ada yang bisa bantuin gue please gitu di DM-DM-in ke gue gitu atau enggak komen-komen disini aja deh ya temen-temen ya terima kasih udah nonton sampai habis dan mendengarkan keluh kesah gue gue pamit Assalamualaikum bye bye